Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua Melatih cadence memang penting bagi pesepeda dan banyak cara untuk meningkatkan cadence Menyambung video sebelumnya, berikut ini 3 bentuk latihan untuk meningkatkan efisiensi cadence Sebelumnya, terima kasih bagi yang sudah subscribe dan bagi yang belum, mohon bantuan yang untuk subscribe biar kita tambah semangat dalam membuat video Latihan pertama, Spin Up Carilah tanyakan yang tidak terlalu panjang dan landai, misalnya turunan jembatan Setelah Anda berada di atas, pindah ke gigi yang menghasilkan sekitar 70 RPM Saat turun, jangan pindahkan gigi Perlahan-lahan biarkan cadence Anda naik hingga Anda mencapai dasar turunan Usahakan ketika mencapai dasar turunan, cadence yang dihasilkan di atas 100 RPM Ulangi 4-5 kali Saat Anda sudah lebih terbiasa dengan latihan ini Mulailah dengan cadence yang lebih tinggi ketika di awal turunan Seperti latihan lainnya, pastikan Anda menerapkan tekanan yang merata untuk putaran penuh kayuhan pedal Hindari titik mati di mana daya tidak dihasilkan Titik mati adalah tenaga yang dikeluarkan seperti tidak mendorong maju sepeda Latihan 2 Mengayuh dengan satu kaki Jika Anda memiliki sepeda statis dalam ruangan, ini adalah latihan yang bagus untuk meningkatkan efisiensi mengayuh Dengan satu kaki menginjak pedal dan kaki lainnya tidak bertumpu pada pedal Baik bertumpu pada rangka sepeda statis Anda atau dikotak di samping sepeda Pindahkan gigi ke posisi ringan dan kayuh selama 20 hingga 30 detik atau hingga kelelahan Ulangi dengan kaki yang berlawanan Mulailah dengan 5 pengulangan untuk setiap kaki Tingkatkan durasi latihan Bila latihan sudah semakin mudah Ingat, Anda mengayuh pedal hanya dengan satu kaki Latihan ini akan terasa canggung pada awalnya Hal ini disebabkan ketika memutar pedal, ada posisi kaki di mana tidak menghasilkan daya dorong pada pedal Kondisi ini disebut titik mati Dan itulah alasan mengapa latihan ini membantu Anda mengayuh dalam lingkaran halus Jika Anda mengalami kesulitan dengan latihan ini pada awalnya Letakkan kedua kaki Anda ke pedal Lakukan latihan yang sama dan putarlah pedal dengan menggunakan satu kaki Kaki yang lain hanya mengikuti putaran, tidak mengeluarkan tenaga Ganti kaki setiap 5 kayuhan pedal selama sekitar 5 menit Ini juga merupakan cara yang baik untuk berlatih Jika Anda tidak memiliki sepeda statis dalam ruangan Atau saat Anda bersepeda di jalan raya Latihan 3. Interval Cadence Dari posisi gigi saat cadence normal Anda Pindahkan ke gigi 2 hingga 3 tingkat yang lebih ringan Di atas kecepatan yang biasa Anda lakukan Bersepeda selama 5 menit dengan cadence baru ini Yang seharusnya antara 90 dan 120 RPM Dan kembali ke cadence normal Anda Coba ini beberapa kali selama perjalanan Anda Ketika bersepeda di jalur datar yang panjang Jika Anda menggunakan speedometer atau power meter Coba pertahankan kecepatan atau tenaga Anda saat Anda berpindah ke cadence yang lebih tinggi Ini adalah cara yang baik untuk meningkatkan latihan kardio Anda Dan mengistirahatkan otot dan persendian Anda dari gear besar Ingatlah untuk mencoba dan menjaga ritme mengayuh dengan mulus Bahkan saat Anda mulai kelelahan Jika pinggul Anda mulai bergoyang karena mengayuh lebih cepat Daripada yang bisa Anda lakukan Ganti gigi ke gigi yang sedikit lebih berat Yang dapat Anda pertahankan dengan lebih mudah Nah, bila Anda ingin meningkatkan efisiensi bersepeda di jalan aspal atau di jalan tanah Latihan ini akan membantu Anda menjadi bersepeda yang lebih baik dan lebih efisien Apapun cadence yang Anda sukai Semoga informasi ini bermanfaat Tetap sehat Salam Goes Terima kasih telah menonton!